Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel Rasulullah SAW adalah manusia yang paling ridho terhadap takdir Allah Beliau adalah teladan bagaimana selayaknya seseorang bersikap dalam menghadapi ujian hidup Tapi beliau juga memiliki sisi manusia umumnya Merasakan apa yang dirasakan manusia biasa Beliau merasakan lapar, sakit, perih karena luka, dan bersedih Dan berikut adalah kisah wafatnya Abu Talib dibimbing Rasulullah menjelang ajal Namun sebelum lanjut mari bersama Tebarsiyah dengan cara klik like Subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin ya robbal alamin Kesedihan Nabi Di antara peristiwa yang membuat Rasulullah SAW sangat bersedih adalah wafatnya paman beliau Abu Talib Terlebih sang paman wafat dalam keadaan masih memegang agama jahiliyah Abu Talib adalah kerabat dan orang terdekatnya Abu Talib lah yang mengasum Nabi sejak berusia 8 tahun Saat sang kakek meninggal hingga Nabi berusia 40-an tahun Kedekatan yang luar biasa dengan sang paman terjalin sedari kanak-kanak hingga masa kenabian Saat Nabi Muhammad menerima wahyu dan mendakwahkannya Cinta Abu Talib kepada anak saudaranya itu tak berubah Walaupun ajaran yang dibawa sang keponakan bertentangan dengan keyakinannya Langkahi dulu mayatku, kau berani mengganggu keponakanku Kira-kira seperti itulah bentuk perlindungannya Kasih Sayang Nabi Terhadap orang-orang orang isi yang tidak memiliki kekerabatan saja Nabi memiliki rasa kasih sayang dan belas kasihan Padahal mereka menolak dakwah Islam Mereka senantiasa menyakiti Nabi secara fisik dan sikis Seorang saja yang menerima dakwahnya Bagi beliau lebih berharga dari dunia dan seisinya Dari Abu Musa, Nabi SAW bersabda Perumpamaanku dan perumpamaan apa-apa yang Allah utus Aku dengannya seperti seorang yang mendatangi suatu kaum Lalu ia berkata Wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat pasukan musuh dengan mata kepalaku Dan sesungguhnya aku mengancam yang nyata Maka marilah menuju kepada keselamatan Sebagian dari kaum itu montaatinya Lalu mereka masuk pergi bersamanya Maka selamatlah mereka Sebagian dari mereka mendustakan Pagi-pagi mereka diserang oleh pasukan musuh Lalu mereka dihancurkan dan diluluh lantahkan Demikianlah perumpamaan orang-orang yang taat kepadaku Dan mengikuti apa yang aku bawa Dan perumpamaan orang-orang yang durhaka kepadaku Dan mendustakan kebenaran yang aku bawa Hadis Riwayat Muslim Kitab Al-Fadha'il 2283 Wafatnya Sang Paman Sayangnya dengan kedekatan yang sekian lama terbangun Kalimat-kalimat tulus Rasulullah tak mampu menjangkau dalamnya lubuk hati Abu Talib Ia tetap ragu dan menolak Walaupun seseorang akrab dengan seruan penuh hikmah Bahkan seruan itu disampaikan berulang-ulang Dan datang dari lisan yang tak pernah berdusta Jika Allah Ta'ala tak berkehendak Tak ada seorang pun yang mampu memberi petunjuk Abu Talib lebih memilih ajakan taklit yang diserukan setan Sehingga menyumbat pandangannya dari kebenaran hakiki Kemudian kematian pun datang Rasulullah bersegera menuju rumah Sang Paman tercinta Ia membawa serta semua harapan Agar Sang Paman menerima dakwahnya di akhir usianya Sehingga ia pun selamat dari neraka Namun Rasulullah SAW bukanlah satu-satunya orang yang hadir Abu Jahal pun turut mendengar berita sekaratnya Al-Butalib Bertemulah tokoh kebenaran dengan gembong kesesatan dalam satu pertemuan Dari Said bin Al-Musayyib dari ayahnya ia berkata Menjelang wafatnya Abu Talib Rasulullah SAW datang menemuinya Saat itu beliau melihat telah hadir Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mugiroh Beliau bersabda Wahai Paman, ucapkanlah La ilaha illallah Dengan kalimat ini akan aku bela engkau nanti di sisi Allah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menanggapi Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Rasulullah SAW terus menawarkan kepada pamannya Namun kedua orang itu juga terus menimpalinya Akhirnya Abu Talib mengatakan kepada mereka Di atas agamanya Abdul Muttalib Ia enggan mengucapkan La ilaha illallah Rasulullah SAW mengatakan Demi Allah, akan kumohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang Kemudian Allah menurunkan firmannya Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik Quran Surat At-Taubah ayat 113 Allah mengisahkan ayat ini tentang Abu Talib Dan untuk Rasulullah SAW Allah berfirman Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu menunjukkan orang yang engkau cintai Akan tetapi Allah lah yang menunjukkan siapa yang dia kehendaki Quran Surat Al-Khasas ayat 56 Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata pada pamannya Ucapkanlah La ilaha illallah Nanti akan ku persaksikan untukmu di hari kiamat Abu Talib menjawab Kalau tidak khawatir dicela Oleh orang-orang huraisi Mereka akan berkata Abu Talib mengucapkan itu karena ia panik Atau menjelang wafat Akanku ucapkan kalimat itu sehingga membuatmu senang Kesedihan yang mendalam Menurut kami Allah lah yang lebih tahu hakikatnya Peristiwa ini adalah peristiwa paling menyedihkan Yang dialami Rasulullah dalam hidupnya Memang benar Rasulullah banyak mengalami musibah kehilangan orang-orang yang beliau cintai Beliau menyaksikan dua orang istrinya wafat sebelum dirinya Khadijah dan Zainab bin Huzaymah R.A Satu persatu anak-anak beliau wafat mendahuli dirinya Kecuali Fatimah Beliau juga kehilangan sahabat-sahabat dekat Semisal Hamzah bin Abdul Muttalib Abu Salamah bin Abdul Asad Usman bin Masud Sa'ad bin Mu'adz Zaid bin Harithah Jafar bin Abu Talib Dan lain-lain Tapi musibah kematian Abu Talib berbeda Kematian Abu Talib ini lebih terasa berat Mengapa? Karena sang paman yang sangat beliau cintai Wafat dalam kekufuran Sedangkan keluarga dan sahabat-sahabatnya Tadi wafat dalam keimanan Beliau dengan izin Allah Tetap akan berjumpa dengan mereka di telaganya Dan di surga kelak Adipun Abu Talib Perpisahan dengannya adalah perpisahan untuk selama-lamanya Peristiwa wafatnya Abu Talib ini memberikan pesan yang dalam pada kita bahwa segala perkara itu di tangan Allah Dia mengetahui yang tidak kita ketahui Dia mengetahui mata-mata yang hianat dan apa yang tersembunyi di sanubari Dia tahu mana orang yang layak mendapat hidayah Seseorang itu tak hanya dipandang zahirnya Tapi batinya jauh lebih penting Dari Abu Hurayroh Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada visi kalian Tidak juga pada tampilan kalian Akan tetapi ia melihat kepada hati kalian Nabi menunjukkan tangannya ke dada Sahabat beriman Itulah tadi ulasan mengenai kisah wafatnya Abu Talib Dibimbing Rasulullah menjelang ajal Sudahkah kalian mendengar cerita tersebut sahabat beriman? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi mari membangun Kalm Channel dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya